Intro Halo sahabat libutan 6.com Jumpa bersama saya Amin Indita di Newsflash pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat Dan kami sudah menyiapkan 3 informasi terkini untuk Anda Diawali kabar dari Gubernur DKI Jakarta Ahok sebar CCTV canggih, istri bisa pantau suami Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Segera menyebar ratusan kamera CCTV di jalan-jalan ibu kota Berbeda dengan yang sudah ada, kamera ini memiliki teknologi baru yang layarnya lebih jernih Dilengkapi dengan sistem pembesar gambar atau zoom Dan saking canggihnya, kamera ini bisa merekam plat nomor kendaraan Dengan begitu para istri bisa mengawasi pergerakan kendaraan suaminya Ia mengatakan CCTV itu juga bisa membantu kepolisian dalam melakukan tilang elektronik Polisi dapat mengecek plat nomor tersebut asli atau palsu Maupun pembayaran pajaknya secara cepat Ya dan kita beralih ke informasi selanjutnya Sahabatibutanam.com ini masih mengenai kisru Di antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Polri Dan Nahdlatul Ulama menyerahkan pada Presiden Joko Widodo Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj Tidak mau mengomentari persoalan konflik KPK Polri Atau pelantikan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri Ia menuturkan sudah banyak masukan yang diterima Presiden Jokowi Meski demikian, ia berharap dua institusi penegak hukum itu segera berdamai Selain itu Said juga menuturkan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala Partai politik yang bermasalah segera islah dan bersatu Dan saat berada di Istana Bogor pada Kamis 29 Januari 2015 lalu Presiden Joko Widodo menyatakan menerima masukan dari Dewan Pertimbangan Presiden Dan Tim Independen atau Tim 9 mengenai solusi permasalahan di antara KPK dan juga Polri Dan kami juga masih memiliki informasi lainnya Sahabat Liputan 6.com ini Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum menerima informasi resmi Ketidakhadiran Budi Gunawan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan pada Jumat ini Budi akan diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah Atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar Namun sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Budi akan memenuhi panggilan KPK Kami akan mengupdate informasi untuk Anda 3 jam ke depan Saya Amin Indita, sampai jumpa